simak video sampai akhir jangan lupa subscribe ya guys ya berjumpa lagi dengan saya di channel 5 derajat celsius dinginnya kebangetan kali ini 5 derajat celsius akan menjelaskan alur cerita film swedia tahun 2015 yaitu Alena Alena adalah film drama thriller horror swedia tahun 2015 yang disutradarai oleh Daniel Di Grado film ini berdasarkan cerita novel karya Kim Anderson dengan judul yang sama ialah Alena Alena dirilis tanggal 19 Agustus 2016 namun sudah ditayangkan perdana pada Seed Guest Festival film tanggal 15 Oktober 2015 yang diperankan oleh Amalia Holmes sebagai Alena, Felice Jenkel sebagai Fabiana, dan Rebecca Neiman sebagai Josephine Alena menceritakan seorang gadis remaja yang mengikat janji suci dengan iblis agar sahabatnya selalu ada untuk melindunginya namun justru malah menjadi petaka di kemudian hari bagaimana kelanjutan ceritanya tetap di channel 5 derajat celsius dinginnya kebangetan tanpa basa-basi lagi masuk ke video alur cerita film Alena 2015 dinginnya kebangetan sebelum masuk alur cerita film Alena 2015 masuk dulu ke intronya dinginnya kebangetan dan sampai jumpa sudah di tempat tentang saat kita berada hanya akan menggadama apakah kita beradaan seorang beradaan saat kita beradaan atau bahagia apakah kita beradaan ada di da kita beradaan akhir dan kita beradaan membayar dokjaman beda yang sebenarnya dia Scene dibuka dengan seorang wanita berjalan di sekitaran taman sekolah Owakil Lalu seorang gadis lugu bernama Alena sedang mendaftarkan diri sebagai murid baru didampingi psikiaternya Ketika berada di kelas, seorang siswi pernah pilih pak tidak mau diam saat guru menjelaskan Ia langsung ditegur guru tersebut Hmm bau-bau ini anak bandel Alena duduk di tengah taman dan mengamati sekitarnya dengan muka seperti psikopat Tampaknya Filipa adalah seorang siswi yang ditakuti oleh temannya juga gurunya Alena kemudian menghampiri geng Filipa namun diacuhkan Ia malah menghampiri siswi lainnya bernama Fabian dan memperlihatkan gelang barunya Filipa diacuhkan Fabiana Karena kesal, Filipa melemparkan bola pada Alena yang membuatnya terjatuh Lalu dihampiri oleh Fabiana dan mengajaknya berkenalan Filipa dibawa ke ruang beka karena perbuatannya Alena pergi ke taman untuk sebat santuy dan bertemu dengan seorang gadis bernama Josephine Ia mengajaknya mencuri cat rambut di sebuah sualayan Gadis-gadis Mereka tiba di rumah Alena untuk mencat rambut Alena Namun ia tidak menyukainya dan menggunting rambutnya sendiri Alena marah kepada Josephine dan menyuruhnya keluar Di sisi lain, Filipa diikuti oleh seseorang ketika di sebuah lorong sekolah Lalu ia dilemparkan ke buah batu Untungnya tidak mengenai kepalanya Filipa menceritakan kejadian semalam pada teman-temannya Dan menuduh SMA Sentral yang melakukan perbuatan tersebut Alena datang terlambat dengan rambut aneh dan berantakan Ketika Alena sedang berolahraga, ia ditawari seorang guru untuk bergabung dengan klub olahraga lacrosse Dan ia menerimanya dengan senang hati Alena yang nyantui sebat di sekolah dihampiri Fabiana Fabiana mengatakan rambut Alena sangat cocok untuknya Dan malah memuji karena tampilan rambut tersebut berbeda dengan orang lain Akhirnya Fabiana mengajak Alena ke rumahnya Ketika sampai, Alena menceritakan bahwa ia sangat ingin mengelilingi Eropa terutama kota Paris Tiba-tiba Alena melihat Josephine di luar Dan buru-buru pergi dari rumah Fabiana Lalu menemui Josephine Sepertinya Josephine sangat menjaga Alena Alena terbukti ialah pelaku yang melemparkan batu pada Filipa Karena Filipa membuli Alena di sekolah Keesokan harinya, Alena memulai latihan lacrosse bersama tim Namun Filipa tidak menyukai keberadaan Alena Ketika Alena berada di ruang ganti Ia dibuli oleh Filipa dan rekan timnya Sampai Filipa menyuruh Lolo menyakiti Alena Alena berhasil kabur karena seseorang tiba-tiba memukul Lolo Sampai ia pingsan Alena menangis karena kejadian tersebut Hmm, jelas atau menangis dibuli Aduh, kena separah ini si Filipa Akhirnya Alena dan Filipa masuk ke ruang BK Filipa menjelaskan bahwa dirinya korban Eh, sialan ente ya Yang buli ente Yang ngelak ente Eh, kesel angin jadinya te Kaba banguknya te Asli Kepala sekolah malah memaafkan Filipa Karena ternyata Orang tua Filipa ialah pemilik sekolah tersebut Cuan, cuan Emang cuan itu berkuasa, boy Jadi jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel 5 derajat celcius Untuk saya mendapatkan cuan Dan cuan Mendapatkan cuan Cuan, cuan, cuan Kan jadi garek roh, Aing ngomong tuh Sorry guys, lanjut Alena merasa depresi dan stres karena kejadian tersebut Hmm, pastilah Mantap ini Filipa Bulinya parah Kesel angin jadinya te Eh, kesel lagi kan Oke, tenang Tenang Astagfirullahaladzim Kepala sekolah juga memaafkan Alena Dan berhak gabung dengan tim La Croce sekolah wakil Tapi bila kejadian serupa terjadi lagi Ia akan dikeluarkan dari tim dan sekolah Eh, parah Aisy Filipanya Memang gak dikeluarin Parah dia yang bully-nya Eh, kesel lagi kan ketiga kalinya Aisy yang kesel sama Filipa Alena berlari-lari Berlari-lari Mengejar mimpi Oke, lanjut Tenang-tenang semuanya Alena berlari dari sekolah Dan dikejar oleh Fabian Namun Fabiana berhenti Mengajar Alena Karena melihat Filipa Si brengsek Ternyata Alena kembali ke taman Untuk sebat nyantuhi Dan bertemu dengan Josephine Ternyata yang memukul Lolo Adalah Josephine Eh, ini orang ada di mana-mana ya guys ya Heran Punya teleportasi kah Ini orang kah Bagaimana pendapat kalian? Ketika di rumah Ketika di rumah Alena malah memarahi Josephine Karena tidak nyaman selalu diikuti olehnya Wow Ternyata Josephine seorang iblis yang terikat janji dengan Alena untuk selalu bersamanya Karena Alena merasa hidupnya selalu sendiri Eh, mantap Keesokan harinya Alena terbangun lemas Ia dihampiri Fabiana yang mengajaknya untuk sarapan pagi Kemudian Alena dan Fabiana bermain video game bersama sampai larut malam Hmm, mantap nih Gamer sejati Ajib banget Cewek lagi Plaus Fabiana pulang hingga malam Namun ia diikuti sosok Josephine Yang membuatnya terluka parah Josephine hendak membunuhnya Namun beruntung lampu mobil seseorang menyala Untung ya Ada lampu mobil penyelamat kita semua Ternyata Josephine ialah teman baik Alena yang meninggal 6 bulan lalu Terungkap ketika Alena bicara dengan psikiaternya Ketika di lorong sekolah Alena ditabrak pilih pak Dan mengatakan Fabiana diserang seseorang kemarin malam Alena menjenguk Fabiana di rumah sakit Fabiana menjelaskan kronologi kejadian malam tersebut Ketika di lorong rumah sakit Alena kembali didatangi Josephine Aneh banget ya Uh, rumah sakit gelap gulita Kayak hati Dito Alena kembali menyalahkan Josephine Karenanya Fabiana dirawat di rumah sakit Film Alena 2015 Sebenarnya memiliki beberapa adegan Lubang versus lubang atau lesbian Antara Alena dan Fabiana Namun saya tidak masukkan dalam video Takut di takedown youtube Buat kalian yang penasaran filmnya Link di deskripsi video Ketika pemilihan tim Lacrosse sekolah Nama Filipa tidak masuk tim Ia protes pada kepala sekolah Namun kepala sekolah tetap teguh tidak memasukkan namanya Karena kejadian-kejadian sebelumnya Filipa menangis di sebuah gereja Karena ia tidak masuk tim Lacrosse untuk pertandingan final Lebok tah, tukang buli mah pasti mendapatkan balasannya Hmm, mantep Alena kembali menjenguk Fabiana Dan menceritakan bahwa dirinya terpilih masuk tim untuk pertandingan final Karena Filipa dicoret dari tim Bad attitude Filipa bad attitude kamu tuh Fabiana berencana untuk mengajak Alena berlibur ke Paris bersamanya Setelah pertandingan final Alena pun menyetujui ajagan Fabiana Pertandingan final pun dimulai Filipa hanya bisa melihatnya dari pinggir lapangan Uh, sakit hati banget Aslina itu mah Lebok tah, karma isril Tim Alena berhasil menang dan mendapatkan piala Ternyata Fabiana datang untuk melihat pertandingan tersebut Dan mengucapkan selamat atas kemenangannya Hmm, mantep Ketika malam, Filipa tiba-tiba mendatangi rumah Alena Dan masuk ke dalam kamar Alena tanpa diketahui olehnya Ia menemukan berbagai macam kenangan Alena dengan sahabatnya Josephine Juga menemukan foto tidak senonoh Alena dan Josephine Hmm Di sisi lain Alena dan tim beserta Fabiana Merayakan kemenangannya dengan berpesta Ria Saya nyanyi boy Alena dan Fabiana begitu menikmati pestanya hingga hilaf Tiba-tiba Filipa datang mengacaukan pestanya dan memberitahu semua orang bahwa Alena orang aneh dan punya sifat psikopat Ia menunjukkan dan menyebarkan foto tidak senonoh milik Alena dan Josephine kepada semua orang termasuk Fabiana Janganlah membuka aib orang lain Ya guys ya Karena kita bisa menutupi aib mereka dan mendapatkan fahlah dari Allah SWT Kita semua itu bukan orang baik Hanya saja Allah menutupi aib-aib kita Hmm Astagfirullahaladzim Alena yang mengetahui ulah Filipa langsung menemui semua orang di pesta tersebut Filipa terus memojokkan Alena sampai mengajaknya berkelahi Ia memukul Alena dengan stiklak cross Kemudian Alena berlari menjauh dari pesta itu disusul Fabiana di belakangnya Filipa pun disuruh pergi oleh semua orang yang ada di pesta Karena sudah berbuat melebihi batas Kemudian ia mengejar Alena dan berhasil memukul tubuh Alena dengan stik baseball Stik baseball Stiklak cross Filipa hendak membunuh Alena Namun tiba-tiba Josephine muncul membunuh Filipa dengan sangat sadis Aneh bet dah Padahal Fabiana yang mengejar duluan Tapi malah Filipa yang menemukan Alena Sungguh terlalu ini film Alena pergi menjauh dari Josephine karena tindakannya sudah brutal Namun Josephine berhasil menyusulnya dan Alena memohon untuk Josephine menjauh dari hidupnya Josephine dan Alena baku hantam Hingga Alena menusuk tubuh Josephine Hingga ia menghilang Ternyata Alena dulu tidak sengaja mendorong Josephine ke sungai hingga tewas Gunting yang tadinya ia tancapkan pada tubuh Josephine malah menusuk tubuhnya Jadi sebenarnya Josephine tidak nyata Alena sendirilah yang menusuk dirinya hingga tewas Fabiana datang berusaha menolong Alena namun terlambat Alena sudah tidak ada Dan film pun berakhir And boom Ternyata Josephine yang selama ini bersama Alena hanyalah imajinasi Alena saja Ia merasa drop dan frustasi akibat membunuh sahabatnya sendiri Sungguh film yang bikin emosi Aing nanjak Mudun karena adegan pembulian yang bisa kalian rasakan sebagai penonton Juga batin Alena yang menahan semua beban hidupnya Semenjak membunuh sahabatnya sendiri dirasakan oleh Aing Nyesek banget cuy asli dah Oke kesimpulan film Alena 2015 adalah Jangan membuli seseorang karena kita tidak tahu bagaimana sifat asli dari orang tersebut Bisa saja ia punya sifat pendendam dan psikopat Yang berhasrat untuk membunuh seseorang yang membuli dirinya Buat kalian Aing merekombinasikan film Alena 2015 Karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Rating EMDB film Alena 2015 sebesar 5,5 Cukup besar untuk film berjenre psikologi horror yang satu ini Setuju Karena para artis memerankan tokohnya dengan sangat baik Terutama Amalia Holm yang memerankan tokoh Alena Cukup sekian video alur cerita film kali ini Saya Dito pamit undur diri Jangan lupa subscribe Karena subscribe dari kalian berguna buat saya mendapatkan adsense dan uang Guna membeli sebuah es krim magnum kesukaan saya Terima kasih See you on next video Ya guys ya Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel 5 derajat celsius Dinginnya kebangetan Sub indo by broth3rmax